Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Lokongan Kesehatan Nah, pada video kali ini kita akan membagikan Lokongan di Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama ya Tahun 2020 Nah, untuk apa saja loongannya Mari kita simak video ini dari awal sampai akhir Dan jangan lupa untuk klik, komen, dan subscribe channel ini Agar lebih berkembang dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi Dan buat teman-teman semua yang ingin mengikuti kita di Instagram Bisa men-follow kami di Instagram di at loongan kesehatan underscore ya Ada garis bawahnya Karena akun lama kita baru saja di-hack Dan buat teman-teman yang mau mengikuti kita di Instagram dan lebih update Silahkan untuk men-follow Instagram kami Nah, disini untuk RxUD kebayoran lama sendiri Membuka loongan untuk D3 perawat kulit Kemudian D3 perawat ICU Kemudian D3 perawat THT Kemudian D3 kebidanan Kemudian D3 rekam medis Kemudian D3 farmasik Dan yang terakhir ada D3 ahli teknologi lab medis Nah, untuk mendaftarnya sendiri Teman-teman semua bisa masuk ke link ini ya Bit.ly 35U T kecil D kecil 94 ya Atau teman-teman bisa mengklik link di deskripsi video ini untuk mendaftarnya Kita klik, maka akan ada tampilan yang seperti ini ya Nah, disini ada email ya Email yang harus dimasukkan Kemudian nama lengkap Nomor telepon Kemudian analaman lengkap Yang domisili ya Yang sekarang sedang ditinggali Tanggal lahir Kemudian jenis kelamin Nama sekolah perguruan tinggi Terakhir ya Kemudian program studinya apa Kemudian IPKnya berapa Tahun lulus berapa Jenis profesi yang dilamar apa Atau apakah itu perawat kulit, perawat ICU, THT, bidan, otolokan medis, otolokan kefarmasian Atau teknologi laborat medis Dan yang terakhir tinggal teman-teman upload saja Nah, disini saya sudah contohkan ya Disini saya akan mencoba untuk mendaftar di sini Yaitu dengan analis ya Disini sudah saya isi untuk emailnya sendiri Disini Kemudian nama lengkapnya Sudah saya isi Nomor teleponnya sudah diisi Kemudian disini ada alamatnya ya Sudah saya isi juga Kemudian tanggal lahir Kemudian perempuan universitas juga saya sudah isi Kemudian detik analis Sudah isi PKnya berapa Kemudian tahun lulusnya Disini saya akan melamar untuk ahli teknologi laborat medis ya Atau lulus kecehatan Dan disini saya sudah mengupload CV ya Nah, teman-teman di sini untuk teman-teman semua bisa Menggabungkan menjadi satu ya Itu ada lamaran Kemudian CV Kemudian berkas seperti jasa dan lain-lain sudah digabungkan dalam satu folder PDF ya Kemudian disini untuk ukuran maksimalnya 10 MB ya Buat teman-teman semua yang masih kesusahan bisa melihat video kita di sebelumnya ya Untuk cara untuk mengecilkan ukuran film menjadi ukuran yang sangat kecil ya Nah, setelah terisi semua silahkan teman-teman untuk mengecek kembali Apakah sudah benar-benar sesuai dengan data teman-teman semua atau belum Jika sudah tinggal teman-teman submit aja ya Nah, disini tinggal tunggu saja Nah, disini untuk rekrutmen pegawai non-PRS kebayaran lama sudah direkod Atau sudah terekam disana ya Tinggal teman-teman nanti melihat Apa namanya ya Melihat untuk pengumuman selanjutnya Nanti teman-teman bisa memasuki Atau teman-teman bisa nanti masuk ke websitenya rumah sakit Apa ya rumah sakit kebayaran lama ya Atau rumah sakit kebayaran lama untuk mengumuman informasi lebih lanjut Atau nanti teman-teman akan dihubungi via telpon atau via email ya Nah, mungkin itu saja untuk bagaimana cara untuk mendaftar di RSUD kebayaran lama Dan jika informasi ini bermanfaat silahkan share ke temannya sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar lebih berkembang dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi Dan jangan lupa buat teman-teman semua yang punya Instagram Bisa follow kami di Add Lawangan Kesehatan Underscore ya Mungkin itu saja untuk video kali ini Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya See you next video